Hai maaf soal apa aja sih yang keluar dalam soal-soal ujian IPS topik UBT tahun 2023 ini tetep terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Rudin dari Cina Dermai Korea Cina Dewong Dewet Nah teman-teman udah lama ya kita nggak bertatap muka seperti ini karena memang ya kesibukan juga jadi saya jarang upload lagi nah disini saya pengen menyampaikan beberapa yang hal yang saya ketahui tentang isi-kisi hujan kisi-kisi soal ujian IPS topik tahun 2023 ini sebenarnya ya di tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya soal-soalnya itu ya sama seperti itu yang di YouTube itu yang teman-teman biasa kerjakan di grup-grup itu ya emang soalnya nggak jauh-jauh modelnya seperti itu kalau dari tahun 2018 2017 ke bawah memang soalnya berbeda masih menggunakan format 50 soal tapi dengan format 40 soal ini soalnya masih sama ya dari tahun-tahun yang lalu masih sama hanya yang membedakan ini sekarang menggunakan sistem UBT tetapi soalnya sama aja ya teman-temannya ada yang guanggeinen bisetan mal dandemal pokoknya seperti itu soalnya nah kira-kira pertak timbul pertanyaan kalau mas soal di textbook IPS topik itu apakah semuanya keluar di soal ujian IPS topik nanti nah ini yang perlu diluruskan pada soal ujian IPS topik itu dari tahun-tahun yang lalu juga sama yaitu soal dari textbook IPS topik itu yang lu dia paling hanya beberapa saja 30% paling banyak 70% sisanya itu adalah soal-soal umum apa itu yang dimaksud dengan soal umum soal umum itu ya soalnya kosa kata-kosa kosa kata umum saja kosa kata cogepan dan ya cungkepan lah kosa kata dasar dengan dan kosa kata menengah ya teman-teman lalu dimana sih bisa kita bisa dapat sumber kosa kata dasar itu sebenarnya dari textbook IPS topik saja jika teman-teman itu sudah menguasai textbook IPS topik kosa kata yang ada di textbook IPS topik itu cukup untuk membuat teman-teman itu lulus ujian IPS topik sebenarnya karena disitu juga ada banyak sekali kosa kata kosa kata dasar kalau teman-teman itu menguasai kosa kata textbook yang ada di textbook IPS topik cukup untuk bisa membuat teman-teman itu lulus apalagi kalau teman-teman bisa menguasai kira-kira 70% lah dari materi yang ada di textbook IPS topik nah selebihnya itu soal-soalnya itu soal-soal umum pokoknya kosa kata kosa kata dasar ya teman-teman ya kosa kata-kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yusang sehingwa jadi seperti itu ya teman-temannya tidak sekilas saja kisiki soal ujian IPS topik itu yang pertama soal gambar itu pasti keluar gambar di textbook IPS topik itu pasti keluar bab 40 ke atas tab mengenai alat-alat kerja itu sering keluar membahas mengenai alat kerja budaya itu sering keluar dalam soal ujian IPS topik ya walaupun memangnya 30% dari 40 soal itu mungkin ada satu atau dua soal itu yang membahas mengenai alat kerja atau budaya-budaya di korea selebihnya soal-soal umum soal-soal umumnya kosa katanya didapet di mana di textbook IPS topik saja sudah banyak sekali kosa kata-kosa kata dasar jika teman-teman menguasai kosa kata yang ada di textbook IPS topik besar kemungkinan teman-teman itu bisa lulus ujian IPS topik tahun ini nah sekian saja video dari saya dari saya Dermayu Korea semoga video ini bisa bisa bermanfaat Insyaallah lulus sekolah lulus tenang aja lulus sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum